Pertama, sebelum kuasa, waktu demo 3 hari bersenggara gangguan berturut-turut. Kita kompak, maksudnya itu sepertinya protes sama pemerintah, gimana sih kok ini kayaknya lost control gitu, gimana kan sampai kalau naikin terus demo kita, ya demo secara damai lah, ngedagang, ya ada respon dari pemerintah, kalau demo-demo ke jalan-jalan kan ke dalam covid begini kan nggak bagus, ya udah nggak usah dagang biar pemerintah tahu, itu naik, tetap naik. Berapa tuh Pak, waktu itu Pak? Dari harga 100 ya, menjadi 10 ya, sekitar naik 10-11 persen naik ya Pak, ini 5 persen-5 persen naik, terus naik lagi mau puasa, terus naik lagi, 4 kali Pak, 5 kali, 5 kali naik sampai sekarang Pak? Jadi, sekarang modalnya daging sapi kotor belum dia apa-apain bersih, kormak, kenapa udah 140. Harga jualnya berapa? Harga jualnya kalau kita pengen ada untung, aman harus 160, karena apa? Gini Pak, risiko sapi itu belum dia apa-apain harus ada plus 25-30 ribu per kilo. Berarti kalau 40 ribu, 140 ribu itu modalnya, plus 25 berarti 100-65. 100-65 berarti Pak? Ya, 100-65, 170 ribu, 165 sengkel, antara 160 ribu sampai 170 ribu lah. Harganya? 160 itu betis, 170 paha dari rendang segala macam. Tapi daya beli bagaimana Pak? Ya tentu kurang Pak. Daya beli pun nurun juga? Iya, karena hangaran saya yang kemarin beli 5 kilo, tadi cuma 3 kilo, ya otomatis itu kan Pak. Nurun karena harga naik? Iya, karena harga naik, karena budget kemarin isinya untuk 5 kilo, sekarang cuma nyompe 3 kilo kan gitu kan. Mereka mau lebaran ini biasanya orang pada berburu daging Pak? Itu memang tradisi, memang begitu. Memang untuk lebaran ini mahal-mahal juga, mereka masih beli. Entah belinya kurang, atau kayak kan tadi itu aturan 5 kilo jadi 3 kilo, pasti beli. Waktunya lebarannya kurang. Cuma bagi saya sebagai tuang daging, mikirinya habis lebaran Pak. Kalau sekarang ibu-ibu itu konsumen pasti beli lah. Pasti beli? Mau lebaran kan. Kalau habis lebaran kenapa Pak? Asli barang kan daging ngebur-bur turun. Sedangkan saya usahanya daging harus ke pasar juga saya usahanya. Daging nggak mau turun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!